Shalom, selamat sahabat bagi kita semuanya, sahabat asalam dan sahabat mubarak. Inilah kata-kata yang selalu menjadi bagian terindah ketika rumah asyikatan Bandung terus melayani. Kepada para tamu yang datang, khususnya dari teman saudara-saudara sepupu kita. Ketika kita mengucapkan sahabat asalam, sahabat mubarak, sahabat yang dipunuhi dengan damai sejahtera dan sahabat yang diberkati menjadi sukacita bagi mereka juga. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sahabat ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Seluruh karyawan, tamu-tamu, bahkan ada tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat. Ada dari Papua, di belakang Tante Stans dan Tante Stans ini ada dari Papua, ada yang dari Manado, ada dari berbagai tempat dari Medan. Sahabat-sahabat kita ada dokter dan teman perawat yang juga sedang ada di tempat ini, bahkan dari bagian administrasi. Bahkan juga saya lihat muka-muka baru dari berbagai tempat yang lain. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan perbaktian dari kelompok orang percaya di tempat ini. Kita puji Tuhan untuk lagu spesial yang sudah dibawakan oleh Serenade, Percaya Kepada Tuhan. Dalam pelayanan di rumah sakit, ada begitu banyak cara Tuhan mengizinkan kita untuk percaya kepada dia. Banyak hal yang bisa disampaikan dan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Sahabat hari ini, saya tidak bersama-sama dengan dokter Giskan, dokter sehat dan kegiatan yang harus diikuti dan dia juga sedang berhutbah di Jemaat Tikala. Dan saat ini kami sedang, jamnya mungkin dia sudah selesai di sana, Tapi kami percaya firman Tuhan akan dibagikan, menolong kita semuanya, bahwa kita semua harus sehat. Itulah pertanyaan judul khutbah kita. Mengapa kita harus sehat? Pertanyaannya akan kita perlu jawab ketika kita akan keluar dari tempat ini. Sehingga kita ambil keputusan, saya harus sehat. Dan sebelum kita mempelajari pelajaran firman Tuhan ini, kita tunduk kepala dan sejenak untuk berdoa. Bapak di surga, Semunyikan lambamu di balik salibmu. Sehingga kemuliaan Tuhan menjadi bagian kami. Kami akan pulang dengan menjawab pertanyaan, saya harus sehat. Karena inilah yang engkau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Seringkali ada satu syair yang menyatakan. Kita seringkali korbankan kesehatan untuk mendapatkan kekayaan. Ada beberapa saudara dari tempat ini yang Tuhan percayakan dengan uang yang lebih. Dengan banyak harta. Tapi seringkali saudara-saudara yang datang ke tempat ini bertanya kepada kami. Tentang keluhan-keluhan fisik. Seringkali kita berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi akhirnya kita mengorbankan kesehatan kita. Kita berencana, kita bekerja, kita menumpuk simpanan. Bahkan rekening bank kita bertambah-tambah. Ada seorang sahabat kami yang merupakan bagian daripada staff kepresidenan Republik Indonesia saat ini. Yang ketika diberikan kewenangan, dia bisa mencari tahu tentang keadaan uang kita di bank. Kita hanya kasih tahu nomor telepon. Saya pernah pergi bersama dengan dia ke satu tempat. Lalu orang pemerintah ini tanya, berapa nomor teleponmu? Terus dia lihatkan sama saya, lihat Dr. Alvin. Dia punya uang di bank sekian banyak. Dia punya gaji cuma sekian. Ini dapat dari mana uang semuanya? Dia ceritakan sama saya. Tahu ini? Saya tahu dia ada di mana tadi malam. Keluar semua dia punya. Itu dia tunjukkan kepada saya. Saya bisa lihat, oh tadi malam orang ini ada di tempat plus-plus. Karena ketika transaksi dilakukan secara kartu kredit, ketahuan semua dia punya. Ada di mana uang ini beredar. Kita seringkali berencana bekerja menumpuk simpanan. Tetapi kemudian yang kita korbankan kekayaan itu untuk memperoleh kesehatan itu kembali. Ada banyak orang yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Bahkan ada beberapa pasien kami yang menyatakan, Dr. Alvin. Uang saya banyak, tapi sia-sia uang saya ini semuanya. Saya tidak bisa merasakan kebahagiaan karena saya sakit. Saya tidak bisa makan enak ini karena saya mempunyai sakit gula dengan komplikasi jantung dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menikmati uang tersebut. Dan seringkali ketika kita korbankan kekayaan kita untuk membayar kesehatan kita, yang kita hanya dapatkan, hanyalah kuburan. Kita hidup dan bangga atas harta simpanan pada saat kita hidup. Tapi ketika kita mati, kita hanya mendapatkan batu nisan. Tidak heran ada beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Advent. Termasuk di Korea. Ketika rumah sakit Advent ini sudah mengalami krisis dalam pelayanannya. Ada satu bisnis yang mereka kembangkan adalah bisnis rumah duka. Dan nilai membuat bisnis ini berhasil dan berkembang di rumah sakit Advent yang ada di Korea. Termasuk juga kami baru berkunjung beberapa hari yang lalu ke rumah duka, rumah sakit Karolos. Kami tahu Karolos ini karena tempat kami sekolah dulu di Salemba dan kami sekolah terus spesialis di sana, sering masuk di sana melihat Karolos ini. Bagaimana dia bertumbuh, berkembang menjadi bagian besar dibelakang dengan rumah duka. Bahkan lebih besar daripada bangunan rumah sakit itu sendiri. Pertanyaannya kenapa banyak orang yang mencari kekayaan, tapi akhirnya mendapatkan batu nisan. Pada sabat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ada tujuh alasan mengapa kita harus sehat. Angka tujuh adalah angka yang sempurna yang Alkitab sering sampaikan kepada kita. Dan kalau kita mau cari tahu, tujuh ini semuanya telah dituliskan oleh firman Tuhan. Alasan yang pertama yang akan kita tentukan bagi kehidupan kita masing-masing. Mengapa kita harus sehat? Di dalam firman Tuhan, dalam kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Memulai pertanyaan untuk kita jawab, mengapa saya harus sehat? Di dalam ayat ini dikatakan, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-27. Saudara-saudara, ikan-ikan Tuhan ciptakan, dia hanya hidup kalau ada di mana? Kalau ada di dalam air. Dikasih keluar dari air, berapa saat kemudian dia mati. Burung-burung akan hidup, atau ternak di atas bumi akan hidup. Kalau dia ada, udah udara. Kalau dia masuk ke dalam air, burung dan binatang itu mati. Ikan akan hidup kalau dia mempunyai koneksi hubungan dengan air. Burung-burung dan binatang-binatang akan hidup kalau dia punya koneksi dengan udara. Bagaimana dengan manusia? Dalam ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki. Dan perempuan, diciptakannya mereka. Berhubungan dengan kehidupan, sebelum Allah memberikan nafas hidup, di dalam pasal satu dalam buku kejadian ini, ada yang dikatakan bahwa manusia itu akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kita menjadi hidup. Pertanyaannya, kita lihat pasal sesudahnya dari kejadian pasal satu, kejadian pasal dua. Ketika manusia menjadi makhluk yang hidup, ketika manusia tidak dibentuk oleh Allah menurut gambar dan rupanya dari debu tanah tadi, dihambuskan nafas kehidupan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pertanyaan bagi kita sekarang. Binatang-binatang, burung dan binatang di darat, dia akan mati kalau dia bukan mendapat oksigen. Manusia, kalau tidak ada oksigen bisa mati. Tapi apakah itu menjadi jaminan? Rumah Sakit Atman Bandung memiliki ICU dan kita memiliki ada 25 tempat tidur untuk di ICU kita dan ada 25 ventilator. Ventilator ini adalah suatu mesin yang memberikan tekanan yang positif kepada seseorang ketika dia tidak bisa bernapas dengan baik, dimasukkanlah alat ini, ETT ini, sehingga oksigen itu ditekan masuk ke dalam paru-paru manusia. Ketika saya menjadi kepala ICU di tahun 2003-2004, sebelum saya bersekolah menjadi spesialis, dua tahun ini saya coba berada di ICU terus, melihat apa yang terjadi. Semua mesin-mesin saya pelajari dengan baik cara penggunaannya. Melakukan tindakan-tindakan CPR dan lain sebagainya di sana. Bahkan ada mungkin teman-teman dari sini yang pernah kerja di Igiria sama-sama melihat orang ini sudah berhenti nafas, sudah lama, tapi akhirnya hidup kembali. Dan dia tetap melayani sampai saat ini. Yang saya mau bertanya adalah bagi kita semua, mari kita pikirkan tentang oksigen dan nafas dari mulut Allah. Ketika ada suatu pasien tidak terlalu tua, masih cukup muda, tapi saya lihat dia sudah tidak gawat sekali keadaannya, saya mengatur mesin ventilator untuk oksigennya masuk lebih banyak lagi. Saya pikir dengan bantuan tekanan oksigen yang positif dari mesin ventilator akan membuat dia hidup. Tapi tidak sedara-sedara. Walaupun saya kasih volume maksimum dari semua ventilator ini, ketika Allah sudah ambil nafas hidupnya, dia tetap apa-apa? Mati. Saya akhirnya berpikir, manusia sebenarnya hidup dari nafas Allah. Ketika saudara dan saya ada pada saat ini, bisa duduk saat ini dan bernapas, artinya Allah masih terus mengasihi kita. Kesabarannya begitu besar bagi kita, walaupun kita datang dengan berbagai motif ke tempat ini. Siapapun itu, tadi di sekolah sawit ada pertanyaan, bagaimana orang yang jahat kekedatannya lebih baik? ketika Tuhan masih mempercayakan nafas hidupnya ke dalam hidup kita, yang tidak bisa digantikan dengan alat ventilator itu. artinya kita masih terhubung dengan alat. Kalaupun nanti akhirnya kita tinggalkan alat, alat begitu sabar kepada kita, sebagaimana yang ditulis dalam buku Petrus. Dia begitu sabar, tapi seringkali kita menganggap kesabaran alat itu, sebagai sesuatu yang alat itu sepertinya tidak adil. mari kita lihat. Artinya, nafas kehidupan ini akan sangat terhubung dengan pasal satu dan kejadian, gambar dan rupa alam. Bukan oksigen itu sendiri. Saya tangkap maksud daripada ayat ini. Mari kita lihat, apa itu gambar alam? Yang membuat saudara dan saya harus sehat, karena ada kehidupan di dalamnya. Di dalam buku 2 Korintus 3 ayat 18, dikatakan, kita semua ini mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Itu rencana Allah ketika dia menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Tidak ada selubung. Sehingga dalam kejadian pasal dua, kita telanjang tapi kita tidak rasa malu. Tetapi ketika dosa sudah masuk, terselubung, kemuliaan Allah hilang dari hidup kita. Kan ketika kita melihat ketelanjangan dari lawan jenis kita, kita menjadi malu. Dan harus bersembunyi. Dan karena kemuliaan itu hanya datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar Allah di dalam kemuliaan yang semakin besar. Kenapa ayat ini muncul? Karena manusia sudah berdosa. Tapi manusia yang berdosa, yang sudah hilang kemuliaan Allah, hilang gambar Allah, boleh dikembalikan lagi. Dan dalam kemuliaan yang semakin hari, semakin bertambah besar, yang akan menjadikan kita, saya harus sehat. Saya harus sehat. Sekarang pertanyaan bagi kita selanjutnya. Bicara mengenai gambar adalah bicara mengenai sesuatu yang kita tulis, bukan? Kan namanya gambar, saya menggambar ada sesuatu yang saya tulis. Saya menggambar wajah seseorang. Selalu ada menggunakan tangan untuk menulis. Bicara mengenai gambar Allah, artinya berbicara mengenai ada sesuatu yang Tuhan tulis dalam kehidupan manusia. Kira-kira, saudara-saudara, menurut Alkitab, ayat mana yang berkata bahwa Tuhan menulis? Yaitu ketika Tuhan menulis, 10 firman Allah. Keluaran pasal 31 ayat 18. Ketika Musa disuruh naik ke Gunung Sinai. Ketika Tuhan setelah memberikan kepada Musa, setelah ia berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Allah memberikan kepada Musa kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ketika Allah menyerderahkan 10 firman Allah yang juga terpampang di rumah sakit ini, kalau saudara datang ke Taman Kasih, saudara akan melihat ada dua loh yang tertulis melambangkan 10 firman Allah itu. Ditulis oleh jari Allah, walaupun ini ditulis oleh manusia, tetapi awalnya itu ditulis oleh jari Allah. Dan ketika itu ditulis jari Allah tentang 10 firman Allah, dan ketika Yesus datang menjelma menjadi manusia, dia bertanya kepada seorang ahli hukum Taurat. dia ditanya oleh, Tuhan hukum mana yang terutama? Lalu jawab Yesus kepada ahli Taurat ini, hukum yang terutama katanya, hei orang Israel, kepada ahli Taurat ini, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Tuhan itu mau menjadi satu, Allah itu yang menjadi satu, dia juga mau menjadi satu dengan manusia. Sebagaimana doa Yesus sebelum dia disalibkan dalam Yohanes pasal yang ke-17. Dia mau menjadi satu, artinya gambar Allah, yang tadinya dia telah ciptakan manusia, karena hilang karena dosa, dia mau kembalikan lagi. Apa itu gambar Allah? Yesus katakan kepada ahli Taurat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada empat dimensi. Dan inilah yang telah ditentukan oleh Badan Kesehatan Sedunia, World Health Organization, WHO. Bahwa definisi sehat itu, bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan, bukan. Serikat orang tanya, apa artinya sehat? Oh, tidak ada penyakit dokter. Tidak ada kelumpuhan. Bukan, itu bukan sehat. Sehat adalah, di mana adanya unsur-unsur, atau dimensi fisik, mental, rohani, dan sosial, itu semuanya sejahtera. Dan ini ada di ayat ini. Bicara mengenai dengan segenap hatimu, hati di mana tempat roh kudus tinggal. Artinya, kita terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan. Dimensi rohani kita di sana. Dengan segenap jiwamu. Jiwamu adalah napas kehidupan kita. Napas yang mempunyai hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan sesama. Itu merupakan unsur sosial. Dengan segenap akal budimu adalah unsur mental. Dan segenap kekuatanmu adalah unsur fisik. Berbicara mengenai mengasihi Tuhan. Kita akan berbicara mengenai empat dimensi ini. Fisik, mental, rohani, dan sosial. Bukan hanya fisik saja di rumah sakit. Jadi ketika kami sebagai seorang dokter melayani pasien, tidak hanya pikirkan dia tidak ada keluhan nyeri. Tidak. Kita akan pikirkan apa yang dia harus bawa pulang tentang hubungannya dengan Tuhan. Dia harus perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dia harus perbaiki bagaimana pola pikirnya, mentalnya kepada orang yang lain. Sehingga tidak heran. 90 persen hasil riset tahun 1997, walaupun telah ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu oleh Nyonya White, atas ilham Tuhan. Bahwa 90 persen pasien yang di rawat di rumah sakit, penyebab utamanya berhubungan dengan ketegangan pikiran. Saudara-saudara, gambar Allah yang ditulis dalam 10 firman Allah adalah berhubungan dengan empat dimensi ini. Ada kasih kepada Allah dan kemudian ayat yang ke-31 kasih kepada sesama manusia. Dan hukum yang kedua adalah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum di dunia ini. Yang lebih utama daripada hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tidak ada hukum yang lain. Sebelum kita berbicara menikmati kesehatan kepada orang lain, ayat ini mengatakan, engkau harus hidupkan lebih dahulu. Seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Ada banyak masalah yang muncul ketika kita bicara kesehatan. Tapi hidup saya tidak sehat. Orang tidak mau ikut apa yang saya katakan. Bohong saja dia. Tidak benar apa yang dia lakukan. Karena ini jadi pengalaman kami dalam pelayanan. Suatu waktu, ini saya pernah ceritakan dua sahabat yang lalu pada waktu kami berkunjung sama-sama Dr. Roy dengan Pak Joko. Dua sahabatnya, ya dua sahabat yang lalu pada waktu kami pergi ke Tangerang. Suatu waktu saya lihat ada seorang pasien. Dia keluar dari ruangan praktik, dia robek ini resep. Saya katakan, Pak kenapa robek resepnya, Pak? Dia ceritakan pengalaman ini. Dokter, bagaimana saya tidak mau robek ini resep? Saya datang bertemu dengan dokter di dalam sana. Dokter katakan, oh Bapak gampang itu. Bapak ini pincang-pincang ini karena asam urat. Karena bengkak dia punya mata kaki. Eh, bagian maleolus, bagian lateral. Bengkak punya asam urat, Pak. Gampang, Pak. Saya ada obat yang paling mujara, Pak. Berikan Bapak minum hari ini. Sementara malam bengkak kurang. Besok Bapak sudah jalan bagus. Terus satu minggu pasti sudah beres asam uratnya. Periksa darah, pasti asam urat sudah normal. Karena asam uratnya cukup tinggi. 10,3. Pada waktu dokter, saya senang sekali. Menurut Bapak ini, saya senang banget. Ada obat yang paling bagus. Karena saya selama ini sakit menderita. Coba cari coba obat, nanti sakit. Tapi enggak kurangi, saya punya asam urat. Biasanya dokter habis periksa pasien, dia pergi cuci tangan. Kan harus cuci tangan. Cuci tangan, dia jalan. Pasien ini lihat, dokternya juga pincang-pincang. Kentok jalannya. Eh, kenapa itu? Dokternya ada suster yang dampingi. Dia tanya, ses, ses, ses. Kenapa dokter pincang? Eh, dokter juga asam uratnya. Eh, sudah berapa lama asam uratnya? Sudah tiga bulan. Lah ampun, aku baru satu minggu. Obatnya manjur, dia tiga bulan. Dia masih pincang. Enggak percaya. Enggak percaya. Dia robek itu reset. Sudah, saudara. Ketika kita bicara tentang suatu kesehatan. Firman Tuhan berkatakan, Saya harus lebih dahulu sehat. Tidak ada hukum yang lain. Karena kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ada banyak kisah yang seperti ini. Saya tidak bisa ceritakan satu persatu di tempat ini. Dengan kasus-kasus penyakit yang lain. Hanya omong kosong. Hanya omong doang. Tapi kita harus sehat. Karena kita adalah gambar Allah. Sekarang apa rupa Allah itu? Di dalam Filipi 2, ayat 5-7 dikatakan. Kalau Allah berbicara mengenai sesuatu yang dia transformasi gambar dan rupanya. Dikatakan dulu, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama seperti kita saat ini. Menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Pikiran dan perasaan. Itu ada satu semua dalam otak kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus Kristus ini, Dalam rupa Allah, Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, Sebagai milik yang harus dipertahankannya. Dia yang ada di sorga, Dia mau menjadi manusia, Dia tidak menganggap itu. Bahwa saya harus dihargai di depan manusia. Semua harus menghormati saya. Tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri. Dari sebagai Allah pencipta. Dia mengambil rupa seorang hamba, Dan menjadi sama dengan manusia. Mengenai rupa, Ini akan berbicara mengenai pikiran dan perasaan. Ketika Allah menjadikan manusia, Ini berbeda dengan binatang. Karena dia memberikan kita pikiran dan perasaan yang tidak ada sama binatang. Itulah gambar dan rupa Allah. Gambar Allah adalah karakter Allah kasih. Dan rupa Allah adalah kebebasan memilih. Saya memilih walaupun saya Allah. Saya mau mengambil rupa manusia. Menjadi seorang hamba. Mengosongkan diri saya. Sedangkan saudara-saudara, Kita sejak lahir sebagai manusia berdosa, Ada tiga hal yang telah menjadi genetik bawaan dosa kita. Cinta diri, Serakah, Dan sombong. Itu tidak terlepas dari kecil. Sudah ada. Ada dalam kehidupan kita. Dan ketika Allah memengembalikan gambar Allah supaya kita hidup, Maka kita perlu mengosongkan diri. Dari cinta diri, Serakah, Dan sombong. Karena dosa-dosa inilah yang paling tidak punya pengharapan. Yang paling mematikan. Yang memisahkan kita dari Allah. Bercara menerupah Allah juga. Sebagaimana 1 Timotius 3 ayat 16, Kita bertanya, Apakah bisa? Oh, Allah itu, Yesus itu, Menyatakan rahasia yang sangat agung sekali. Dan itulah ibadah kita pada saat ini. Kita datang ke ini adalah untuk ibadah. Tapi jangan lupa, Bahwa ibadah yang paling benar, Dan paling besar, Dan paling baik adalah, Kita menyatakan ibadah ini adalah, Kita menerima rupa Allah. Kita bisa dipercaya di dalam dunia. Dan kita diangkat dalam kemuliaan, Karena menunjukkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Kita memilih mengosongkan diri kita, Agar orang-orang lain, Bisa melihat Tuhan, Kemuliaannya dalam kehidupan kita. Hal ini terjadi kepada Paulus. Paulus adalah seorang manusia, Sama seperti saudara dan saya. Dia seorang berdosa, Tadi seorang pembunuh. Tetapi ketika dia menerima gambar Allah dan rupa Allah melalui pertobatannya, Dalam perjalanan ke Damascus, Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, Di satu tempat, Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Hanya mengenal dewa-dewa, Orang-orang ini, Bercerita demikian. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, Sesuatu yang kelihatan dalam perbuatan, Kata-kata, Mereka berseru dalam bahasa Likaunia, Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Luar biasa. Allah mau kita memiliki rupa Allah, Karena pikiran dan perasaan kita, Setuju dengan pikiran dan perasaan Yesus. Dan hal ini bisa terjadi, Saudara-saudara, Bila mana kita punya pengalaman yang istimewa dengan Tuhan, Melalui doa, Melalui firman, Melalui ibadah diri kita, Yang kita persembahkan sebagai ibadah yang hidup. Dan melalui perbuatan kesaksian, Apa yang Tuhan percayakan kita semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan perbuatan baik kepada orang lain. Sehingga rumah sakit Adven Bandung memiliki 5B. Berdoa, beribadah, Berdoa, Belajar firman Tuhan, Beribadah, bersaksi, dan berbuat baik. Merupakan indikator, Dari setiap pemimpin pelayan, Yang ada di rumah sakit Adven Bandung. Kita harus sehat, Karena kita adalah disiptakan Allah, Menurut gambar dan rupanya. Yang kedua, Kita harus sehat, Karena kita berhutang kepada tubuh kita. Dalam Efesos 5 ayat 29, Dikatakan bahwa, Sibab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Tetapi akan mengasuhnya, Merawatnya, Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bayangkan kalau kita bisa mengasuh dan merawat tubuh kita. Sudah diasuh artinya kita jaga dengan baik, Kita rawat dengan baik, Kita siram dengan baik, Semuanya secukupnya. Sebagaimana juga terhadap orang-orang lain, Di dalam jemaat. Bagaimana Kristus, Mengasuh dan merawat kita. Karena kalau kita sakit, Saudara-saudaraku. Kita tidak pernah mengasuh dan merawat tubuh kita. Kita biarkan tubuh kita hancur, Seringat orang, Masa bodoh, Pinjam hari aja deh. Pinjam hari, Itu paling banyak sering. Makan-makan ini, Oh iya iya, Makan lagi, Makan-makan, Makan tuh, Akhirnya setiap hari makan. Berlebihan, Padahal doa yang Tuhan ajarkan kepada kita apa? Yang kita sering kali berdoa. Kebanyakan, Banyak gereja, Abis dia punya doa syafat, Selalu didoa dengan doa, Bapak kami. Berikan makanan kami yang, Secukupnya. Tapi kita hanya sekedar, Ngomong. Kita tidak pernah bekerja sama dengan doa kita. Habis berdoa, Berikan makanan kami secukupnya, Kita lupa, Makan. Over. Padahal Tuhan kasih tubuh kita, Ada hormon lapar dan hormon kenyang. Ada signal ke otak, Eh, kamu sudah kenyang. Stop. Kau sudah, Eh, stop. Jangan tambah. Orang gak mau tahu. Kau sudah keringat, Eh, stop. Udah banyak. Udah semua efek-efek tubuh, Sudah, Sudah ber, Bekerja begitu. Stop. Kita enggak. Kalau belum habis di meja, Kalau belum merasa, Nggak mau berhenti. Sudara-sudara, Orang zaman sekarang bukan karena kekurusan. Walaupun ada program makan nanti, Tahun 2025. Program makan gratis. Karena sudah ada di APBN kita nantinya. Yang sedang dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin kita, bukan? Tapi itu hanya sedikit nantinya. Kenapa? Karena banyak orang kelebihan. Saya bisa perhatikan saja kita di sini. Yang duduk di tempat ini, Secara kasat mata, 70% overweight. 70% Sudara-sudara, Ketika kita sakit, Kita akan berhutang kepada tubuh kita. Kita akan rasa menderita. Ini yang dikeluhkan oleh para pasien. Biasanya penyesalan datang, Belakangan. Aduh menyesal dokter. Ketika banyak orang memberikan kami konsultasi, Tiga bulan pertama sangat kuat. Bulan keempat lewat. Lupa lagi apa yang sudah dilakukan. Sudara-sudara, Kita harus sehat. Karena kita berhutang kepada tubuh kita sendiri. Yang ketiga, Kita berhutang kepada keluarga kita. Roma 14 ayat 7 mengatakan bahwa, Sebab tidak ada seorang pun di antara kita, Yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sejak kita lahir sampai kita mati, Kita membutuhkan orang untuk menolong kita. Bukan? Tidak ada anak-anak bayi dia keluar. Ada dua yang keluar sendiri. Dia keluar tapi ada kontraksi mamanya. Habis itu dia bukti ada yang rawat. Ada yang potong dia punya tali pusar. Mati pun demikian. Ada yang kuburkan. Tidak ada yang berdiri sendiri. Karena kalau kita sakit, Itu yang dikeluhkan oleh keluarga. Kemarin seorang bapak, Sakit strok ibunya yang susah setengah mati. Harus rawat dia. Aduh, padahal ibunya seorang yang aktif harus berhenti dari pekerjaannya. Harus rawat suaminya sakit. Sekarang mereka jadi kesusahan dalam segi ekonomi. Menderita. Ada begitu banyak orang yang sekarang mengeluh keluarga-keluarga. Berkelahi antara kakak adik. Kenapa cuma sama saya ini orang tua yang sakit ini? Kok kamu gak rawat dia? Bertentangan satu dengan yang lain. Di tahun 2003. Saya ingat pada waktu di ICU ada mayat yang akan dipindahkan ke kamar jenasa di belakang. Di ruangan tunggu bagian depan. Seorang anak ketiga. Dia berteriak sama kakaknya. Saya tidak butuh uang kamu kakak. Kamu tidak pernah perhatikan mama. Kamu yang mau kasih uang tapi kamu tidak perhatikan dia. Karena kalau pun kami harus setengah mati untuk urus dia. Keluarga saya terlantar karena urus mama. Kamu tidak pernah peduli. Berkelahi antara kakak dan adik. Ada banyak orang-orang tua yang ketika sakit kronis. Berkata, dokter jangan doa supaya saya umur panjang. Saya mati saja. Kenapa? Karena saya bikin susah saya punya keluarga. Istri saya, suami saya, anak-anak saya ini susah karena saya. Doakan saya mati saja. Karena seringkali kami doakan pasien. Itu permohonan mereka kepada kami untuk berdoa. Kita berhutang pada keluarga kita. Jika Allah kita sakit. Hal yang keempat. Kita berhutang kepada Allah. Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kita bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Banyak orang berpikir. Nanti saya bertobat. Waktu saya sudah mau dekat-dekat. Nanti mau mati. Eh jangan tunggu. Tunggu saudara-saudara kita tidak mati kapan. Nanti saya bertobat. Nanti kalau saya sudah sakit. Sakit semua mati. Eh enggak, enggak tahu kita mau matinya kapan. Serangan jantung itu enggak ada bilang istilah. Istilah cek langsung cek. Abis. Tapi ketika kita sakit pada saat ini dan masih ada nafas kehidupan. Bertobat. Bertobat saudara-saudara. Karena kita berhutang kepada Allah. Saya menyaksikan ketika sebagai seorang dokter melayani pasien-pasien. Khusus waktu dirawat intensif lalu. Berapa persen orang yang sakit yang berhindu pada Allah? Hanya 10 persen. 90 persen menghujan dan menolak kemurahan Allah. Komplain kepada Tuhan. Mengapa saya sakit begini banyak Tuhan? Mengapa dan mengapa? Dan banyak orang yang ketika mereka gagal mendapatkan terapi medis di sini. Lari kemana? Ke dukun. Di seorang di Bandung ini ada banyak dukun-dukun. Di sore yang dan lain sebagainya. Dan ada banyak orang dari sini. Dibawa dari ICU kita. Pindah ke sana. Game over di sana. Walaupun orang itu seringkali berhutbah di depan sini. Dari mimbar. Saudara-saudara. Kita berhutang kepada Allah kalau kita sakit. Orang sakit itu biasanya lupa Allah. Hanya butuh cepat saya dipulihkan dari rasa sakit ini. Mau bersyukur? Susah sekali mau bersyukur. Kalau sudah sakit. Tante Ceni kira-kira kalau sakit itu ada ingat Tuhan ter syukur terima kasih dada ini. Begini? Tidak. Alvin gimana ini? Tante Pes dada kok rasa bergemuruh. Gitu kan? Tidak ada pujian sama Tuhan tanya? Tidak ada. Yang berdua ketakutan mau mati atau tidak? Tante Stans itu ya? Jarang kita mau ingat Tuhan terima kasih. Nyeri dada ini? Tidak ada. Kita jarang sekali. Jarang. Kita berhutang kepada Allah. Yang kelima. Kenapa kita harus sehat? Karena bila mana kita merusak tubuh kita. Allah akan dinasahkan kita. Pasti saudara-saudara. Karena kita termasuk pembunuh. Membunuh tubuh kita sendiri. Tidak tahukah kamu? Bahwa kamu adalah baik Allah. Dan bahwa Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah. Maka Allah akan membinasakan dia. Dengan cari bagaimana kita membinasakan baik Allah. Makan. Minum. Lakukan segala sesuatu. Kita lakukan hanya untuk keenakan perut kita saja. Bukan untuk kemuliaan Allah. Loh saudara. Kita perlu renungkan hal ini. Waktu saya makan apakah saya memulihkan Allah. Sebentar kita makan ini banyak sekali menu di atas ini. Kita pengen makan semua diambilin nanti. Penuh nanti. Penuh kita punya empirik. Sudah begini. Mari kita makan untuk kemuliaan Allah. Yang keenam dari yang tujuh. Kita harus sehat. Karena tubuh yang sehat adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dalam Romadu Preset 1. Karena itu saudara-saudaraku. Demi kemuliaan Allah. Aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Waktu kita hidup kita bisa persembahkan tubuh kita. Dia bukan cuma hidup. Dia kudus. Bukan cuma kudus. Dia berkenan kepada Allah. Ada tiga hal. Hidup. Kudus. Berkenan. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi bukan hanya hidup. Tapi kudus Pak Jokok ya. Terus dia juga harus berkenan kepada Allah. Sehingga doa Yesus di Taman Getsemani. Waktu dia harus memilih. Bapak kau boleh cawani nih lalu. Tapi bukan apa yang aku kehendaki. Tapi apa yang berkenan kepada siapa. Kepada Allah. Dan perkenanan Allah. Bila mana kita persembahkan tubuh kita yang hidup. Kita akan jadi berkat bagi orang lain. Keselamatan manusia. Daripada kita menghancurkan manusia itu. Saudara-saudara. Kita seringkali banyak bergumur dengan kelemahan-kelemahan manusia. Tapi rencana Allah dalam kehidupan kita adalah. Bagaimana caranya. Saya menjadi berkat melalui diri saya. Untuk supaya dia bisa selamat. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau tidak kita sakit. Sakit mental juga sah. Sakit. Dan yang terakhir. Kenapa kita harus sehat. Manusia adalah makhluk seutuhnya. Fisik, mental, rohani, dan sosial. Sehingga dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Aku berdoa. Allah menyatakan untuk kita berdoa. Supaya kita sehat-sehat. Saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa kita juga baik-baik saja. Hubungan semua tadi. Fisik, mental, rohani, dan sosial. Dan pada waktu Yesus datang. Pada kali yang kedua. Dalam satu terserun di kalimat 23 ayat. Inti yang dibacakan oleh saudara Joko tadi. Semoga Allah. Harapan Tuhan bagi kita. Karena ada kebebasan memilih yang diberikan kepada kita. Damai sejahtera yang Allah berikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan menguduskan kita. Dan semoga roh. Rohannya kita. Jiwa kita. Tubuh kita. Terpelihara sempurna. Dengan tidak ada cacat. Pada kedatangan Kristus. Yesus. Tuhan kita. Hanyalah orang-orang yang memiliki fisik, mental, rohani, dan sosial. Yang sejahtera. Yang akan memandang Yesus secara mata telanjang. Pada kedatangan yang kedua kali. Tapi bila mana kita. Tidak memiliki hal tersebut. Kita bertobat. Kita selamat. Tapi Tuhan izinkan kita meninggal lebih dahulu. Tentas-tentas. Karena kita tidak akan sanggup menghadapi kesusahan besar. Hanyalah orang-orang yang memiliki fisik, mental, rohani, sosial, dan sejahtera. Yang akan menghadapi kesusahan besar itu. Dengan kesuka cita karena Tuhan. Tapi kalau kita tidak sanggup. Karena ada kelainan fisik kita. Tuhan akan istirahat kita lebih dahulu. Bagaimana caranya? Bisa serangan jantung. Bisa mati ketabrak. Bisa jatuh karena jatuh ke jadung. Benjol kepala dan perdarahan. Macam-macam cara kematian kita. Tapi kita akan istirahatkan lebih dahulu oleh Tuhan. Hanyalah orang-orang yang memiliki roh, jiwa, tubuh sempurna. Tidak berjalan jatuh. Hanyalah mereka yang akan sanggup melihat. Dengan mata telanjang. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun kita semua nanti akan selamat. Yang sudah mati akan selamat juga. Tapi hanya orang-orang yang memiliki. Mengakui dirinya sebagai ciptaan Allah. Sebagai gambar Allah. Yang menjaga tubuhnya. Karena dia tahu dia berhutang kepada dirinya. Berhutang kepada keluarganya kalau dia sakit. Berhutang kepada Allah kalau dia sakit. Yang tidak mau merusak tubuhnya. Yang menjadikan ibadah kesehatan tubuhnya. Menjadi ibadah yang benar kepada orang lain. Dan melihara fisik mental, rohani dan sosial. Orang-orang inilah yang akan berbahagia. Saya mengajak kita semuanya. Ketika kita keluar dari tempat ini. Kita akan orang-orang yang berbahagia. Karena memilih. Saya harus sehat. Dengan tujuh langkah yang Tuhan sampaikan. Tuhan berkati. Tuhan berkati.